Oke, selamat datang kembali di Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-23 pada program bahasan. Episode kali ini membahas tentang argumentum ad hominem atau argumen yang dimana orang menyerang pelaku atau menyerang individu dari seseorang, bukan menyerang argumennya. Argumen seperti ini sudah masuk ke bagian penyerangan terhadap individu, bukan lagi karena tidak fokus seperti episode-episode sebelumnya. Kali ini adalah bagian baru pada bagian logikal velasi. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep umum seputar argumen ini. Nah, argumen ini dinyatakan bahwa umumnya menyerang orang yang memberikan pernyataan atau argumen. Yang diserang adalah pribadi atau individu dari orang, bukan argumen yang diucapkan. Aspek yang diserang itu seperti apa? Nah, disini disebutkan bahwa yang diserang itu bermacam-macam. Bisa saja sifatnya, asal-usulnya, afiliasinya, atau keluarganya misalnya, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu adalah orang yang sudah kehabisan argumen, argumen ilmiah. Mereka hanya bisa menyerang pribadi orang karena tidak memiliki data yang cukup atau argumen yang kuat untuk menyerang orang. Motif menyerang seperti ini bisa saja dipengaruhi karena memang dia berdebat untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Biasanya seperti itu. Oke, kita lihat bagian-bagian dari argumentum ad hominem ini karena argumen ini merupakan bagian yang terbagi-bagi. Nah, disini disebutkan bahwa ada empat bagian dari argumentum ad hominem. Yang pertama adalah tidak membahas kebenaran pernyataan, tapi membahas orang yang membuat pernyataan. Bagian kedua, tidak membahas kebenaran pernyataan, tapi membahas keadaan orang yang membuat pernyataan. Jadi yang pertama itu sifatnya lebih umum, sedangkan yang kedua itu lebih khusus, lebih condong kepada keadaan. Yang ketiga, to quo quo itu maksudnya kamu juga, kalau kita bahasa Indonesia kan, ini kan bahasa Latin. Bahasa Indonesianya itu kamu juga artinya, kalau kamu melakukan seperti itu, untuk apa kamu melarang saya? Seperti itu bahasa simpelnya. Makanya disini disebutkan bahwa argumen yang ketiga ini menyerang orang karena tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Jadi kalau misalnya kita melarang orang narkoba, sedangkan kita narkoba, maka larangan kita itu dianggap tidak benar oleh orang yang menggunakan argumen jenis ketiga ini. Yang keempat, yaitu meracuni sumur atau membuat kesan bahwa yang melontarkan argumen itu adalah orang yang salah. Karena jika dicitrakan sebagai sosok yang salah atau yang sudah keliru, maka orang tidak akan lagi percaya apapun yang keluar dari mulutnya. Argumen yang keempat ini aslinya tidak ada dalam buku. Saya tambahkan ini karena saya melihat perlu. Dan juga di dalam literatur lain dikatakan bahwa ini termasuk dari argumentum ad hominem. Dinamakan meracuni sumur karena zaman dahulu ketika orang perang itu ada sumur-sumur yang di dalamnya itu bisa langsung diminum. Kalau orang mau bermain curang, sumur yang tadinya bisa diminum itu diracun supaya lawan-lawan tadi itu mati. Artinya kita sudah ambil start duluan, sudah membuat serangan diam-diam sehingga lawan kita itu tidak bisa melawan. Itulah kenapa argumen ini dinamakan meracuni sumur. Karena kalau kita menggunakan argumen ini, maka lawan kita itu terkesan tidak bisa lagi melawan karena orang tidak percaya dengan citra yang kita ciptakan bahwa dia adalah sosok yang buruk. Oke, kita lanjut ke contoh masing-masing dari argumen ini. Nah, yang pertama yang abusif dikatakan bahwa kamu mengatakan bahwa ini bid'ah atau ini adalah sesuatu yang terlarang. Tapi kamu hanyalah anak yang kemarin sore. Artinya siwala-olah mau dikatakan kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa ini bid'ah kalau kita adalah anak yang kemarin sore. Atau selama kita dianggap masih tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan sama sekali, maka kita tidak boleh mengatakannya. Atau misalnya kita mengatakan bahwa minum alkohol itu merupakan sesuatu yang terlarang. Tapi jika kita di mata orang itu sebagai orang yang kecil atau orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka kita tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu menurut sudut pandang yang menggunakan argumen abusif ini. Yang kedua, bagian yang membahas tentang keadaan lawan bicara. Nah, misalnya disini dikatakan bahwa kita tidak usah percaya pada apa yang dia ucapkan karena dia dibayar untuk mengatakan itu. Maksudnya, kebenaran yang diucapkan ini tidak lagi dianggap karena ada dugaan bahwa yang mengucapkan ini adalah sosok yang dibayar. Tidak ada lagi sportivitas yang dijunjung untuk menyatakan bahwa orang ini benar-benar menyatakan sesuatu yang real atau yang benar. Artinya, bisa saja orang mengatakan sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar, walaupun dibayar, bisa juga terjadi sebaliknya. Nah, itu titik kelemahan dari argumen jenis yang kedua ini. Argumen yang ketiga, itu seperti yang tadi saya katakan bahwa mengatakan kamu juga. Nah, contohnya itu ada disini. Kamu melarang orang berdosa, tapi kamu sendiri belum suci, urus dulu dirimu. Argumen seperti ini selalu digunakan oleh orang untuk menolak nasihat. Nah, ini contohnya, kalau kita melarang orang berdosa sedangkan kita sendiri belum suci, maka kita disuruh urus diri kita sendiri dulu. Padahalkan, bisa saja kebenaran itu sendiri datang dari sosok pendosa. Karena kebenaran itu tidak memandang dari mana dia datang dan kapanpun dia datang. Kebenaran itu bisa datang dari siapapun dan kapanpun. Itu yang perlu kita ingat dari argumen yang ketiga ini. Artinya, keadaan orang yang belum suci atau keadaan orang suci itu sendiri tidak punya sangkut paut dengan kebenaran yang dia ucapkan. Misalnya kan, melarang orang berdosa itu kan sebuah kebenaran. Terlepas apakah dia mengucapkan ini merupakan sosok yang berdosa ataupun tidak. Nah, itu perlu diingat dari argumen yang ketiga ini. Nah, terus argumen yang keempat atau argumen meracuni sumur. Dia mengatakan kelompok A atau dia mengatakan kekurangan kelompok A karena dia membencinya. Jadi misalnya begini, saya berdebat dengan si B. Ketika saya berdebat dengan si B, maka saya menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada si B. Agar supaya si B ini jelek di mata orang-orang. Kalau si B ini sudah jelek di mata orang, maka dia tidak lagi dipercaya oleh orang-orang. Akhirnya, saya tampak sebagai pemenang dalam perdebatan itu sendiri. Nah, itu bahayanya dari argumen ad hominem. Semuanya yang kita lihat ini adalah cara bermain kotor dalam berdebat atau berdiskusi. Jadi, kita lihat catatan pada slide berikutnya. Nah, di sini catatan yang paling simple tentang argumen tempat hominem ini datang dari penulis buku ini sendiri, yaitu Dr. Fahuddin Faiz. Tunjukkan bahwa karakter atau kondisi orang itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah pernyataan yang diungkapkan. Artinya, yang seperti tadi saya katakan bahwa kebenaran itu sendiri adalah hal yang independen. Dia tidak pandang datang dari siapa dan kapanpun dia datang. Dari orang buruk pun, dari orang paling jelek pun, kebenaran bisa dia ucapkan. Itu yang perlu kita ingat. Jadi, kita tidak boleh mengait-ngaitkan antara kebenaran itu dan ungkapannya. Tapi ada pengecualian dalam konteks ini, yaitu ketika keadaan orang memiliki kaitan yang kuat atau kaitan yang logis dengan argumen itu sendiri, maka itu bisa diperhitungkan. Karena argumen tempat hominem ini hanya ingin menyatakan bahwa selama sesuatu itu tidak memiliki kaitan dengan sesuatu yang lain alias argumen itu sendiri, maka kita tidak boleh mengaitkannya dalam tatanan diskusi. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Karena ini juga merupakan hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat. Di sini ada quotes yang menarik, yaitu perhatikan apa yang diucapkan. Jangan melihat sosok yang mengatakannya. Ini juga dikenal dalam wata'arab bahwa Sama maknanya. Jadi, yang paling penting itu kita lihat dari seseorang adalah apa yang dia ucapkan. Kebenaran apa yang lahir dari dia. Jangan melihat sosok yang mengucapkannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, mohon diluruskan di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.